Kita beralih pemirsa ke informasi seputar EBITEN. Mitra Investindo Optimistis Semester 2 2024 ini, pertumbuhan ekonomi nasional akan menguat. Kondisi tersebut diharap turut mendokak lineja perseroan. Oleh karena itu, perseroan terus fokus untuk menggencot pertumbuhan lini usaha sektor energi baru terbarukan atau EBT. Mitra Investindo EBITEN berkodosa MITI Optimistis Semester 2 2024 pertumbuhan ekonomi nasional akan menguat. Kondisi tersebut diharap turut mendorong kinerja perseroan. Oleh karena itu, perseroan terus fokus menggencot pertumbuhan berkelanjutan. Guna meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan sejak 2023, perseroan menjejaki peluang baru dengan terjun ke dalam sektor energi baru terbarukan atau EBT dengan menggandeng mitra strategis. Pada 7 Juli 2023, perseroan Sunny South Ace Asia PTE Ltd dan emas Fortuna Ltd menaikkan perjanjian pendirian perusahaan patungan bidang EBT Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Suria. Di samping menjejaki sektor energi baru terbarukan, Energi Suria pada 9 Oktober 2023, perseroan menerima aset Lestari dan Intera Resource Ltd menaikkan perjanjian pemegang saham untuk menjadikan perusahaan patungan bidang energi baru dan terbarukan Biomes Wood Pellet. Selanjutnya tahun ini, perseroan kembali menjejaki kerjasama dengan Intera Resource Ltd sehubungan dengan rencana pendirian perusahaan patungan untuk mengembangkan, mengelola, dan mengoperasikan konsensi silika di Indonesia dan termasuk industri hilir berbasis silika. Mitra Investindo telah menyeluruhkan dividen senilai 10,62 miliar rupiah. Alokasi dividen itu sekitar 28% dari tabulasi laba bersih tahun buku 2023 senilai 38,50 miliar rupiah. Nantinya para pemegang saham akan mendapat jatah dividen 3 rupiah per lembar. Berikutnya sebesar 9 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan. Dan sisa 40% dari laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan dengan alokasi penggunaan belum ditentukan. Rencana pembagian dividen tunai untuk periode tahun buku 2023 sesuai dengan hasil RUPS tahunan pada 21 Juni 2024. Kebijakan pembagian dividen itu berdasarkan data laporan keuangan per 31 Desember 2023. Sepanjang tahun lalu, perseroan mencatat laba bersih Rp38,5 miliar rupiah. Saldo laba ditahan dengan alokasi penggunaan belum ditentukan Rp55,14 miliar rupiah. Total ekuitas Rp435,79 miliar rupiah. Tim Liputan, IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya.